Fuji Utami alias Fuji terharu dengan nasib yang sama di alami Galaskai dan Kamarinskai harus kehilangan orang tuanya usai kecelakaan. Seperti yang kita ketahui Jennifer Chopin diketahui saat ini sedang berduka lantaran sang suami, Yati Daliwasing meninggal dunia usai alami kecelakaan pada Kamis, 18 Juli 2024. Meninggalnya Dali membuat publik heboh karena sosok yang dikenal sebagai familiman ini dan kerap disapa Papa Dali meninggal di usia yang terbilang cukup muda. Di tengah kabar duka tersebut, netizen menyoroti kemiripan antara kisah Jennifer Chopin dengan Fuji Adik Ipar Vanessa Angel. Diketahui Fuji Anti Utami kehilangan kakak kandungnya, Febri Andriansyah alias Bibi dan Iparnya Vanessa Angel tepat sehari setelah dia merayakan uang tahunnya yang ke-19 tahun. Hal ini dianggap mirip oleh netizen dengan Jennifer Chopin yang kehilangan sang suami tepat dua hari sebelum ulang tahunnya. Suami Jennifer Chopin dan Bibi Vanessa sama-sama kehilangan nyawa akibat kecelakaan tunggal yang mereka alami. Bibi dan Vanessa meninggal dunia di jalan tol Jombang pada 4 November 2021. Sedangkan Dali suami Jennifer Chopin meninggal pada 18 Juli 2024 di jalan-jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Bali. Netizen mengaitkan hal tersebut dengan istilah, Bert D. Blues, dan mengatakan bahwa mereka tak sanggup membayangkan Fuji dan Jennifer yang harus kehilangan orang tersayang. Mereka berdekatan dengan ulang tahun mereka yang mungkin akan membuat mereka membenci hari ulang tahun keduanya. Dari Fuji Yamamari jadi percaya kalau Bert D. Blues beneran nyata adanya, gak kebayang seumur hidup harus benci trauma sama hari ultahnya sendiri, tulis salah satu netizen di TikTok. Tak hanya itu, netizen juga menyoroti kemiripan nama anak dari Vanessa dan Bibi dengan nama anak Dali dan Jennifer yang sama-sama memiliki nama Sky dalam nama panjangnya. Anak Vanessa Angel dan Febri Andrian Shah memiliki nama panjang gala Sky Andrian Shah. Sedangkan anak dari Jennifer Chopin dan Dali Wasing bernama Kamari Sky Wasing banyak yang mengaku terharu dengan kisah kedua anak hebat tersebut di saat umurnya yang masih kecil, mereka harus kehilangan orang yang mereka sayangi. Nangis baru tahu nama Sky sedalam itu buat mereka, tulis salah satu akun bernama Adelia, kemudian yang lainnya juga menambahkan, nama depan nama anaknya, tengah sama-sama Sky, belakangnya sama-sama nama bapaknya, tulis akun Abdev. Selain itu belakangan ejekan aura maghrib kerap disematkan pada Fuji Anti Utami alias Fuji. Istilah aura maghrib itu merujuk pada warna kulit Fuji yang dinilai gelap. Belakangan ejekan aura maghrib kerap disematkan pada Fuji Anti Utami alias Fuji. Istilah aura maghrib itu merujuk pada warna kulit Fuji yang dinilai gelap. Di awal obrolan, mereka membahas julukan itu dan dibuat tak habis pikir. Kayak gini disebut gelap terus kita apa? Kata Kaesang Pangarep, dikutip Kamis, 18.7. Boyen selaku kohos kemudian menyentil terkait mayoritas masyarakat Indonesia yang masih melihat sebelah mata wanita dengan kulit sawo matang. Eh tapi kenapa sih di Indonesia belum terima kulit-kulit eksotik, Beber Boyen. Bagi Fuji sendiri, ia menilai hal itu. Terima kasih telah menonton!